Oke kembali lagi di penjelasan tentang SOP Manager Sistem penggajian PKW Nah disini ada dua model untuk sistem penggajian PKW Yaitu gaji pengurus sistem Akila Nah model gaji pengurus sistem Akila Itu ada prosentase Dari uang masuk Sehingga sistem penggajian ini Sistem gaji ini bisa disetting dari sini Set gaji per sesi dan pengurus Edit gaji misalkan nomor 1 Nah ini bisa disetting disini Ini adalah gaji per hari Jadi Manager itu gajinya misalkan per hari Rp15.000 Kemudian Administrasi gaji perharinya Misalkan Rp10.000 OP juga Rp10.000 atau ini dibuat Rp12.500 Kalau dengan sistem Akila Sistem kami Itu penggajian berdasarkan uang masuk Jadi kalau uang masuknya besar Gaji Manager Administrasi OB ikut ditambahkan Ikut besar Tetapi kalau pemasukan Bimbel itu kecil Maka gaji itu cuma dapat ini saja Jadi ini adalah gaji pokok sebelum ditambahkan Misalnya Manager itu dapat Rp15.000 per hari Itu belum ada tambahan Untuk dari uang masuk Prosentase dari uang masuk Nah ini bisa dilihat Simulasinya seperti ini Gaji pengurus sistem Akila Misalkan ID pegawai pengurusnya ada nggak Oh ini belum ada pengurusnya Kita buat pengurus dulu Di kepegawaian input pegawai Nama misalkan Manager Passwordnya Akila Ini di Manager Dan nomor HPnya Ini ya nomor HPnya siapa Nah tanggal mulai kerja Itu harus Dua dikit Empat belas Lima belas Lima belas nggak ada ya bulannya Hari Tanggal bulan tahun Soalnya Mei Dua ribu tiga belas Formatnya harus seperti ini Dua dikit Dua dikit Empat dikit Kemudian simpan Udah punya Manager ya sekarang Tentor ID nya empat Kita coba ke gaji pengurus Kita coba ke gaji pengurus ID nya berapa Empat Jumlah hadirnya dalam satu bulan Misalkan Dua puluh Satu Transport Transport itu mau ditambah atau enggak Ini bebas Kalau misalkan kita Ambil transport itu Satu kali datang Lima ribu Berarti transportnya Seratus lima Ribu Tapi ini bebas saja Mau diisi atau enggak Keterangan bisa diposongi Bisa ditambah Gaji untuk periode Ini Menentukan pemasukan Bimbelnya Misalkan dari Tanggal 1 sampai bulan 7 2014 Print Stroke gaji Nah disini karena Belum ada pemasukan Belum ada pemasukan Dalam satu bulan Itu gajinya tetap Satu kali per Satu hari Itu 15 ribu Sekarang kita simulasikan Kalau Bimbel itu mendapatkan Pemasukan Kita masukkan Uang dulu Nah sekarang Kita lihat dulu Laporan bulanan itu Mendapatkan Berapa Sebentar Laporan Laporan bulanan Uang masuknya berapa Masih 0 Belum ada pemasukan Nah sekarang Kita masukkan Kita Anggap saja Kalau Bimbel itu Ada pemasukan Ada yang bayar Kan gitu Misalkan ini Bayar Siswa ini Bayar Nomor 1 14 ya 420 ribu Kita print 420 rupiah Kenapa 420 ribu Kalau cuma Pemasukannya Pemasukannya dikit Itu gak Ada pengaruhnya Kita Tambah lagi Misalkan Ini jadi 420 Misalkan 42 juta 12 juta Itu saja Karena enak Kalau kita input Satu-satu Kelamaan 12 juta rupiah Nah sekarang Kita lihat Perbedaannya Kepegawayan Gaji Gaji pengurus Gaji pengurus 15.000 Nah sekarang Dihitung 28.300 Karena Bimbel ada Pemasukan Jadi Sistemnya Seperti itu Nah ini Bisa dilihat Bahwa Pemasukannya Berapa Laporan Hariannya Laporan Harian Di cita ini Laporan Harian Dulu Nah Seperti ini Pemasukannya 12.420 420 rupiah Kemudian Ini Keterangannya Nanti Dijelaskan Lebih lanjut Di pelaporan Kalau sudah Laporan Harian Dibuka Kita bisa Buka Laporan Bulanan Nah Pemasukannya Baru ada Ini Uang Keluarnya Segini Karena kemarin Ada yang Kita gaji Banyak Tadi kan Kita gaji Juga Oke Kemudian Kita bahas Sistem ini Software ini Juga bisa Menggaji Dengan Cara Persesi Nah Cara Nettingnya Itu disini Dulu Disetting Set gaji Persesi Dan pengurus Nah Ini Bisa disetting Disini Misalkan Mau set Nah ini Bisa dilihat 15.000 SD privat Juga 15.000 Privat Di rumah Nah ini Bisa diganti Ganti Jadi gaji Satu Padanya Satu Nah ini Bisa diganti Kemudian update Data Nah Ini akan Keluar Ketika kita Mau Menggaji Dengan Sistem Sesi Misalkan Kita Nah ini Gaji Tentor Persesi Dengan Sistem Kode Satu Jadi Ini Bisa Diisi Jadi Banyak Tentor Satu Nomor Satu Lanjut Nah ini Kan Angka Angka Tadi Sistemnya Sama Tinggal Isi Sd Kelompok Dia Sudah Mengajar Misalkan 5 sesi 6 sesi 7 sesi 8 sesi 9 sesi 10 sesi 11 sesi 12 sesi 13 sesi 14 sesi Dan Seterusnya Kemudian Print Nah Hasilnya Sama Oke Seperti itu Keliatannya Sudah dulu Untuk video ini Kita teruskan Ke Penggajian Yang Selanjutnya Selanjutnya